Halo Pinets Gang, seperti yang kita tahu, pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR periode 2019-2024 telah selesai dilaksanakan ya. Tercatat sebanyak 575 anggota yang berhasil lolos dan dilantik. Tapi dalam pelantikan kali ini jadi lebih spesial karena ada anggota DPR termuda. Kamu tahu nggak guys, anggota Dewan Milenial tersebut bernama Hillary Lasson. Penasaran kan siapa dia? Yuk deh langsung aja! Inilah fakta-fakta dibalik anggota DPR termuda. Oh iya, sebelum kita lanjutkan, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini, biar nggak ketinggalan video dari TSP. Hillary Brigitta, anggota DPR termuda Dilantiknya para anggota DPR pada 1 Oktober 2019 kemarin membuat sosok wanita bernama lengkap Hillary Brigitta Lasset ini menjadi sorotan pabrik guys. Gimana enggak, Hillary yang berusia 23 tahun tercatat menjadi anggota DPR termuda yang dilantik dari fraksi Nasdem. Ia mencalonkan dari daerah Sulawesi Utara di Dapil 1 dan mampu meraih sebanyak 70.345 suara pada pemilu 2019. Nggak cuma itu aja, pada saat pelantikan anggota DPR, ia menjadi pimpinan sementara bersama anggota DPR tertua Abdul Wahab Dalimonte di Ruang Sidang Paripurna Kompleks Parlemen Jakarta. Kehidupan Hillary Lasset Meski terbilang masih muda, perempuan kelahiran Manado 22 Mei 1996 itu nggak terlalu asing dengan dunia politik guys. Karena sebuah fakta mengungkapkan bahwa bakatnya berpolitik menurun dari kedua orang tuanya. Ayah Hillary bernama Dr. L. Angel Bird Lasset MA pernah menjabat Bupati Kepulauan Talaut selama dua periode, yaitu dari tahun 2004 sampai 2009 dan tahun 2009 sampai 2012. Sementara ibunya, Teli Canggulung merupakan Bupati Minahasa Tenggara periode 2008 sampai 2013. Pengetahuannya tentang politik tentu nggak cuma didapatkan dari keluarganya aja, melainkan dari pendidikannya juga. Hillary sendiri memiliki rekam jejak yang cemerlang. Ia menampatkan studi S1 dalam bidang hukum di Universitas Pelita Harapan, tapi yang membuatnya hebat, ia berhasil mendapat beasiswa platinum 100% untuk menamatkan studinya. Nggak berhenti di situ aja, Hillary juga melanjutkan pendidikan S2-nya di Washington University Amerika Serikat. Ia juga terbilang aktif di organisasi dan pernah menjadi anggota paski Braka Manado di Hood Indonesia yang ke-68 tahun, bahkan berkesempatan menjadi pembawa baki benderanya. Terus guys, ia pun terbilang sukses dalam karirnya. Selain menjadi anggota dewan, saat ini Hillary juga menjabat sebagai wakil direktur di Mall Lipo Group. Wah, masih muda udah jadi bos ya guys! Harta Berlimpah Walau Masih Muda Meski terbilang masih muda, sosok Hillary Lassoe ternyata memiliki kekayaan yang bisa dibilang melimpah lho guys. Dilansir dari kompas.com, jumlah kekayaan Hillary berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau disingkat LHKPN tercatat sebanyak 9,131 miliar rupiah. Wow banget kan? Untuk harta yang tidak bergerak Hillary, tercatat memiliki 2 bidang tanah di daerah Jakarta Barat dan Minahasa senilai 19,5 miliar rupiah. Sedangkan harta bergerak Hillary tercatat hanya memiliki sebuah mobil Datsun senilai 80 juta rupiah dan surat berharga senilai 495 juta rupiah serta harta lainnya senilai 253 juta rupiah. Walaupun begitu, ternyata Hillary juga memiliki hutang sebanyak 11,197 miliar rupiah guys. Dua Anggota DPR Termuda Lainnya Nih guys, ternyata nggak cuma Hillary aja yang menjadi anggota termuda. Ada dua sosok anak muda lagi yang masih berusia 23 tahun lho. Yang satu ini seorang pemuda bernama Muhammad Rahul dari fraksi Gerindra. Di pemilu 2019 kemarin, Rahul berhasil mengantongi 58.565 suara melalui daerah pemilihan Rio 1. Rahul berasal dari keluarga politisi. Ayah Rahul yang bernama M. Natsir adalah anggota DPR RI Komisi 7 pada periode terdahulu. Nih, selanjutnya guys, yang bernama Farah Putrinahlia. Farah mencolongkan diri melalui Partai Amanat Nasional atau PAN pada pemilu 2019. Ia maju dari daerah pemilihan Jabar 9, Kabupaten Garet dan Tasik Malaya dan berhasil mengantongi 113.263 suara. Wah, gimana nih guys setelah kita lihat video ini? Apa kamu termotivasi untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR selanjutnya? Komen dong! Semangit ya! Terima kasih!